Intro Setelah mesahkan rancangan KUA PPIS tahun 2025 pada Jumat lalu, Senin Siang DPRD Kota Malang kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan PJ Wali Kota Malang terhadap rancangan APBD Kota Malang tahun anggaran 2025. Targetnya di akhir bulan November, rancangan APBD Kota Malang tahun 2025 sudah disahkan. Rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan PJ Wali Kota Malang terhadap rancangan APBD Kota Malang tahun anggaran 2025 dibimbin oleh Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratenggani Siraduhita dan dihadiri oleh seluruh anggota. PJ Wali Kota Malang, Iwan Kuryawan STMM, Kepala UBD serta Direktur Perusahaan Umum Daerah. Pada paripurna ini, PJ Wali Kota Malang, Iwan Kuryawan STMM menyampaikan penjelasan terhadap rancangan APBD Kota Malang tahun anggaran 2025. Usai menyampaikan penjelasan, PJ Wali Kota Malang menyampaikan agar penyusunan dan penatapan APBD 2025 dapat berjalan sesuai dan tepat waktu. Hal ini agar dapat mendukung pelayanan optimal. PJ Wali Kota Malang juga menambahkan bahwa ada penambahan alokasi anggaran untuk PORPROF Jatim 2025. Penambahan anggaran ini akan mencakup untuk persiapan sarana-prasarana olahraga, pembinaan atlet melalui KONI Kota Malang, serta perbaikan venue. Harapan saya penyampaian APBD 2025 ini sudah sesuai apa yang menjadi harapan kita. Bagaimana struktur APBD 2024 tentunya berdasarkan beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah nasional, kebijakan provinsi, dan tentunya menjadi prioritas kebijakan di Kota Malang. Yang kita sampaikan mudah-mudahan juga sesuai dengan beberapa isu-isu yang berkembang permasalahan-permasalahan yang menjadi prioritas, khususnya dari DPRD yang sebagai mitra strategis kita pada saat penyampaian UAPPAS kemarin sudah kita gali, sudah kita identifikasi program-program prioritas yang memang disampaikan oleh DPRD pada kuah UAPPAS menjadi salah satu juga prioritas bagi kami di dalam penuangan ke dalam rancangan APBD tahun 2025. Sementara Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani Siraduhita mengatakan bahwa pentingnya penyelesaian pembahasan APBD tahun 2025, dan targetnya di akhir bulan November, rancangan APBD Kota Malang tahun 2025 sudah selesai dan disahkan. Harus tepat waktu dong, karena memang waktu kita kan maksimum November gitu ya. Kami sudah menjatuhalkan, saya sudah meminta masing-masing ketua komisi untuk menjatuhalkan secara efektif, pastinya dengan menggarisbawahi tentu saja beberapa program yang memang menjadi highlight gitu. Saya berharap sebelum akhir bulannya paling lambat sih setelah ini ya, setelah pilkannya. Simon Alfridu melaporkan.